Seorang netizen meminta pesulap Demian Aditya serta istrinya Sarah Wicayanto untuk membuat konten mistis terkait meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi Adriansyah. Menanggapi hal tersebut Demian menegaskan kalau dirinya dan sang istri masih memiliki perasaan dan akal sehat. Selama ini mereka selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang yang ditinggalkan. Dikutip dari tribunewsmaker.com pada Kamis 11 November, respon pesulap tersebut disampaikan melalui akun Twitter pribadinya. Berbagai macam konten mistis mereka ia unggah di kanal Youtube milik Sarah Wicayanto. Namun Demian Aditya tidak menyangka ada yang memintanya membuat konten soal Vanessa Angel. Pesulap kondeng itu mengunggah tangkapan layar komentar seorang netizen yang meminta Sarah Wicayanto untuk menemukan arwah Vanessa dan Bibi. Netizen itu juga ingin tahu apakah ada kata-kata terakhir Vanessa dan Bibi untuk putra sematawayang mereka yaitu galas kaya Adriansyah. Mendapat pesan untuk membuat konten mistis terkait kematian Vanessa dan Bibi, Demian pun merasa heran. Pesulap berusia 41 tahun ini bingung harus bagaimana merespon permintaan netizen seperti itu. Demian Aditya pun menegaskan kalau selama ini ia dan Sarah Wicayanto selalu berusaha untuk menjaga perasaan orang yang ditinggalkan. Oleh sebab itu Sarah Wicayanto memilih untuk berkomunikasi dengan arwah orang yang sudah lama meninggal dunia. Demian kembali menegaskan kalau dirinya dan Sarah masih memiliki perasaan dan akal sehat. Seperti diketahui Vanessa Angel dan suaminya Bibi Aryansyah meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas tunggal di Tomo Jokerto Jombang, Jawa Timur pada Kamis lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!